Intro Baik kemudian pertanyaan yang selanjutnya ditanggung dari hamba Allah dari Sidoarjo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau minta solusi Buya Saya bekerja di riba Saya sudah tidak betah Buya Pengen keluar dari riba Tetapi Saya dikontrak 2 tahun Dan kalau saya berhenti Saya kena penalti sebesar 25 juta Sedangkan saya tidak punya uang sebanyak itu Buya Apa yang harus saya lakukan Saya benar-benar sedih dengan kondisi kerja di riba ini Mohon jawabannya Buya Baik Niatnya dulu Kami akan sanjung niat Orang yang niat hijrah itu istimewa Paling berat hijrah Kalau Anda tidak pernah di dalam dunia kemongkaran Kok dalam kebaikan itu biasa Normal Alhamdulillah Tapi orang yang hijrah itu istimewa Berat dia Dia punya pekerjaan Tak hanya pekerjaan di tempat yang riba Loh kok tiba-tiba tergerak hatinya Untuk hijrah istimewa Allah telah memuliakan orang tersebut Hibrih istimewa Atta ibu minadham Bikamaladham Balah orang bertobat dari dosa Seperti orang tidak pernah punya dosa Dan di dalam cara bertobat pun Dia bertahap Semampunya Cuma kok idahnya sederhana Begini Anda berada di Lembaga riba Anda dapat gaji kerja di sana Lalu Anda sadar Anda ingin hijrah Tapi di saat hijrah Anda kena Kena Penalti ya Pokoknya Karena mungkin Anda pernah disekolahkan Atau bagaimana Kontrak Anda harus bayar 25 juta Akhirnya Anda keluar bingung Maju kena Mundur kena Bingung Begitulah sama urusan dunia Keharuman juga begitu memang Serba salah Mau tobat 50 juta Saya tidak punya duit Tidak tobat Neraka Serem juga ini Baik ya Lalu bagaimana Langkah pertama dan utama Anda harus sebisa mungkin keluar Membayar 25 juta Kalau Anda mampu Kalau Anda mampu Dan karena Anda ingin keluar dari kemuliaan Maka Anda Dan Anda orang fakir 25 juta boleh diambil dari duit zakat Karena Anda ingin hijrah Anda bayar serba dari zakat Kalau ternyata duit zakat Tidak ada bantuan dan sebagainya Tentunya Anda tidak boleh membayar Dari lembaga tersebut Lalu Anda mencuri Tidak boleh Bukan berarti saya ingin bebas Lalu mencuri Tidak boleh Kalau memang ternyata setelah itu Anda berusaha Untuk keluar Pasti tidak bisa Cari pinjaman tidak boleh Tidak dapat Cari duit zakat Tidak dapat dan sebagainya Maka pilihannya adalah Bukan berarti Anda harus mencuri Atau Anda mencuri riba yang lebih gede lagi Tapi caranya adalah Anda tetap bertahan di situ Dengan berjanji dengan hati Anda Nyelesaikan sampai batas waktunya Setelah Anda usaha Anda berusaha Cari pinjaman Cari ini Cari itu Cari pinjaman Bukan harus Anda gambaran Anda bisa bayarnya nanti Kan begitu Yang aman Kemudian setelah Anda Tidak mampu mencarinya Nah ini Usaha dulu Setelah Anda betul tidak bisa Anda bertahan di situ Tapi untuk menyelesaikan kontrak Anda Tapi tetap istifarnya yang banyak Sebab Islam tidak mengajarkan Suruh keluar dari kebatilan Tapi untuk melakukan kebatilan Tidak ada Biarpun bisikan dari syariah Tidak apa-apa keluar dari riba Nyuri saja Tidak ada begitu Tidak ada Nah makanya Anda bolorein dua Biarkan Engkau tetap di situ Niatnya untuk keluar Sampai selesai masa kontraknya Setelah itu Anda bebas Yang jelas sekarang Anda tanamkan Semakin Anda tidak senang Dengan tempat seperti itu Sampai selesai tugas Anda Baru Anda tidak dituntut 25 juta tadi Tapi kalau dari awal Anda punya uang Susah Biar saja deh Karena susah Kalau Anda tidak punya geget di dalam hati Belum Anda tobat Anda tidak punya gelisah di dalam hati Anda tidak punya tobat Tapi Anda gelisah tadi Bingung Tapi sisi lain Anda tidak punya apa-apa Maka bertahanlah di tempat tersebut Tapi dengan harapan dan cita-cita Setelah selesai masa kontrak Anda harus hengkang dari tempat tersebut Wallahu a'lam Sampai jumpa di tempat tersebut Sampai jumpa di tempat tersebut Sampai jumpa di tempat tersebut Sampai jumpa di tempat tersebut